Al-Fagih berkata, saya mendengar ayahku berkata, diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya beliau bersabda, tidak ada suatu hari melainkan ada lima malaikat yang turun dari langit, yang pertama turun di Makkah, kedua turun di Madinah, ketika di Baitul Mukaddas, keempat di kubur-kubur kaum muslimin, dan kelima di pasar-pasar kaum muslimin. Malaikat yang turun di Makkah berseru, ingatlah, barang siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala, maka ia telah keluar dari Rahmat Allah Ta'ala. Malaikat yang turun di Madinah berseru, ingatlah, barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah keluar dari syafaatnya. Malaikat yang turun di Baitul Mukaddas berseru, ingatlah, barang siapa yang mengumpulkan harta haram maka Allah Ta'ala tidak akan menerima semua amalnya. Malaikat yang turun di kubur-kubur kaum muslimin berseru, Wahai ahli kubur, apa yang kamu senangi dan apa yang kamu sesali? Mereka menjawab, kami menyesali umur-umur kami yang lewat begitu saja, tanpa mengerjakan amal-amal yang syali. Dan kami senang dengan orang-orang yang membaca kalmullah, Al-Hur'an, rajin mendatangi pengajian, senantiasa membaca syalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Kami sama sekali sudah tidak bisa lagi berbuat yang demikian itu. Sedangkan malaikat yang turun di pasar-pasar berseru dan mengucapkan, Wahai segenap manusia, awas dan waspadalah, karena Allah Ta'ala mempunyai serangan dan balasan siksa. Barang siapa yang takut terhadap serangan dan balasan siksaannya, maka hendaklah ia segera memperbaiki dirinya sehingga ia bertaubat dari dosa-dosanya. Kami telah menakut-nakuti kamu namun kamu tidak takut, artinya, Wahai, Aisyah, jauhilah dosa-dosa yang, dianggap, remeh. Kareng ada tuntutan dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa itu, seandainya saja tidak ada orang-orang yang khusyuh, beribadah, bayi-bayi yang menetek, binatang-binatang yang terpelihara, dan orang-orang tua yang ruku. Niscaya telah dituangkan siksaan atas kamu. Terima kasih.